Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana angkat bicara terkait isu pemaksudulan Presiden Jokowi Dodo oleh Paktas Ratus. Ari memastikan Presiden tak terpengaruh isu pemaksudulan saat ini. Ari Dwi Payana Ari berharap semua pihak harus mengedepankan kepentingan nasional dibandingkan menciptakan polarisasi politik dengan isu pemaksudulan ini. Dia harus dihadiri 2 per 3 anggota DPR dan disetujui oleh 2 per 3 DPR. Itu ujian politik pertama. Ujian kedua adalah MK. Tidak serta-merta berlaku karena MK kemudian dilibatkan sebagai lembaga yudikatif. Jadi ujian kedua ini MK. Ujian ketiga MPR lagi. 3 per 4 MPR harus hadir dan disetujui oleh 2 per 3. Jadi mekanisme yang ada itu sangat jelas mengatur mengenai pemaksudulan dengan syarat yang sangat ketat. Jadi kalau di luar itu adalah tindakan inskonstitusional. Wacana pemaksudulan Presiden Jokowi Dodo berkembang dalam beberapa hari terakhir. Wacana itu menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Usul pemaksudulan Jokowi bermula dari pertemuan tokoh-tokoh yang tergabung dalam petisi 100 dengan Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD pekan lalu. Beberapa tokoh yang ikut dalam kelompok itu adalah Faisal Asegaf, Marwan Batubara hingga Latjen Purnawirawan Soeharto. Saat bertemu Mahfud, petisi 100 sempat membahas isu pemaksudulan dan menyebut para tokoh ingin pemilu 2024 berjalan tanpa presiden. Yang kelima, melakukan penganiayaan berat atau kejahatan berat dalam buku atau apa dan semua. Lalu yang keempat, melanggar hidupi negara. Yang kelima, melanggar kebatasan. Nah, ini semua tidak mudah karena dia harus disampaikan ke DPR. DPR yang menuju itu mendakwa, melakukan impic itu namanya, impic itu pendakwa. Itu harus dilakukan oleh minimal sepertiga untuk DPR. Dari 575 sepertiga berapa. Dari sepertiga ini harus dua per tiga hadir dalam sidang. Dari dua per tiga yang hadir harus dua per tiga setuju untuk pemakgulan. Kalau DPR setuju, nanti dikirim ke MK. Apakah putusan DPR ini benar? Bahwa presiden sudah melanggar, nanti MK sedang lagi lama. Padahal ini yang menggugat-gugat itu mentanya ada dimajulkan sebelum pemilu. Pemilu sudah kurang 30 hari. Di tingkat DPR saja, tidak akan selesai untuk mencari sepertiga orang yang konsultan. Belum lagi singgarnya dan belum lagi dilihat koalisinya sudah lebih dari sepertiga kan yang ada di situ. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai dalam pemakzulan diharuskan ada bukti bahwa presiden melanggar hukum. Puan mengatakan DPR akan tetap menerima aspirasi itu, namun perlu ditanyakan soal urgensi dari pemakzulan presiden. Hal tersebut harus terbukti bahwa kemudian presiden itu melaksanakan pelanggaran hukum dan lain-lain sebagainya. Ya kita aspirasi itu boleh saja diberikan atau disampaikan, namun apa urgensinya. Jadi kita lihat apa urgensinya, namun namanya aspirasi kan tetap harus kami terima. Terima kasih.